Intro Halo rakyat Nih, aku diminta po Alva dateng ke satu rumah Katanya nemenin dia belajar ngaji Waduh Wih, ini rumah siapa sih? Sampai sekarang gue belum tau Ini pemiliknya siapa Wuuuh, rumahnya mewah Putih-putih melati Wih, ini, ini, ini Panjang dan besar Rumah siapakah ini? Kita tembus ke sana Wuuuh, ada apa di balik kembok ini? Dan Jreng-jreng, kolam renang Wow, ini sih seru banget Ini rumah impian Ini milik siapa? Sampai sekarang belum tau Milik siapakah rumah ini? Tuh, ada meja bilyarnya juga Ada bat nongklongnya juga Ini homie banget Keren, keren, keren Wafat tau aja rumah-rumah bagus Wih, pemandangannya keren Ayo, langsung aja deh Kita masuk langsung ke rumah Temuin po Alva yang katanya sudah duluan masuk ke rumah Haduh, aduh, 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 aduh Sampai sudah di titik ini Gue belum tau ini sebutnya rumah siapa Gede banget, gede banget Baik-baik Ini pohonnya nih, di masanya nih mahal-mahal banget nih Life began in a garden Berarti orang yang punya suka berkebun Ini bener-bener loh Ini kayaknya dirawat banget Masya Allah Hasbunallah wa ni'mal wakil Ali Irfan 173 Cukup lah Allah menjadi penolong bagi kami Dan dia sebaik-baiknya pelindung Itu adalah sebuah aku juga Berarti di ngari rumah Itu ngefans banget sama aku Masya Allah Ini pengen sempet-sempet ketemu deh Assalamualaikum Poh, Poh dimana sih? Eh tim, Poh belum janjian apa disini? Kati Poh mau belajar gak? Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Bapak punya renang Bapak? Mbak kok ngemudik? Belum ini Pak, belum tanggalnya Oh infal Infal Gitu, silahkan masuk Pak Udah berapa lama kerja disini? Alhamdulillah Pak, baru dua hari Bo Apa sih ah? Lu nyuruh gue kesini, gue gak tau ini rumah siapa Gue tuh mau belajar ngaji disini Mana dia ngefans sama gue lagi Bisa Kan semua rakyat dunia pasti ngefans sama lu Nah Lu lupa di TV tiap hari Bagaimana orang agama Mau belajar ngaji Beneran? Iya Sama siapa? Adam, yang punya rumah Cuman gue juga masih nunggu Lalu tadi nungguin Kagak dateng-dateng Ya udah, yuk Rakyat Kita masuk ke rumah Ini rumah jarang banget Mau didatengin Ini eksklusif Untuk EPT Torior Pagi EPT Sebenernya Stainless lu bagus banget ya Stainless nya Stainless nya Stainless nya Wah Kok kayak diarak gitu po Bakar bakar Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Bagaimana kamu belajar ngaji kesini Ini enak banget Alhamdulillah Seleranya juga bagus Dan ini tadi dateng kayak tiba-tiba ke Arab Omi, demen obat nyamuk ini Tidak Tidak Apa namanya buhar Apa buhur Bukhur Bukhur Iya buhur Pagi-pagi Bukhur 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 Iya, karena Rasulullah senang dengan wangi-wangian Tapi yang aku perhatikan disini koleksi si tempat buhurnya Bukhur Kelar gitu ya Banyak banget Iya, karena saya seneng koleksi Banyak banget Kalau ini namanya Bakoro Tempatnya Oh ini Bakoro Kalau ini dibakannya buhur Tapi maaf Mi, saya perhatikan ini kristalnya saya tahu harganya tahu mi Enggak Harganya Lebih Lebih ilmu januari Beneran Enggak Ibarat kalau pakaian ada sutra, ada sutri Nah ini yang Mempercantik ruangan Ini kristilnya Oh kristilnya Aku tertarik sama ini juga nih Ini dari Arab atau orang Indonesia Enggak, ini disini aja Bagus loh Mi Ada payut-payutnya Ada Swarovski Swarovski Kelas Umi, pipiknya berkelas Iya Ini bingkanya aja, ini bisa puluhan juta loh Sebenernya Proses pembangunan rumah itu tuh Aduh Jungkir balik banget Memeras keringat banget Iya Maaf Dulu tuh kan Umi rumahnya juga pernah kebakar Iya rumahnya bukan disini Sepuluh tahun lalu kan Bukannya gini Bukan Sepuluh tahun yang lalu di daerah Bintaro, Rempuah Itu rumah yang waktu itu bener-bener kita beli Waktu sama almarhum kan Terus begitu rumah itu kebakar kan Kita gak mungkin untuk tinggal disitu lagi Anak-anak juga trauma Tapi kemangan kan disitu semua Tetapi kan untuk membangunnya itu butuh Dana yang besar Dan itu udah berantakan banget Akhirnya itu dijual deh gimana? Akhirnya ya sudah Karena memang Ya udah ada suatu hal Akhirnya ya udah dijual aja Akhirnya bangunnya ini lima tahun Lima tahun Dengan kerja keras sendiri Katanya waktu lima tahun itu Pas proses pembangun ini Sampai ngontrak Dari satu kontrak yang di kontrak Sampai dua belas kali ngontrak Bener Sembilan kali lah Sembilan kali Mi mohon maaf Maaf mati nih mah katanya Udah lumayan kebakar dulu Katanya sempet ada yang sakit Tapi Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Baru nampu akibatnya Baru nampu akibatnya Baru Fitri juga Ya berlebaran ya Masih ngosip aja Lanya ini orang Emang gimana? Jadi ceritanya begini Tapi ya udah Padahal Allah itu Ya mungkin Ada hikmahnya Mungkin dengan caranya Mungkin Ya maaf Move on Itu istilahnya Membersihkan Ya mungkin Baik sangkanya membersihkan Mungkin harta ada yang Tidak bersih Atau apa gitu ya Jadi ya sudah Tapi udah semua yang Habis semuanya Tapi ya Ada yang selamat Alhamdulillah Jam tangan Umi yang dipakai Lihat aja dia ya Aku tahu harganya soalnya itu Dibeliin Abizan Tapi Abizan mah wikmahnya Masih pernah beli rumah juga Bukan rumah ini Bukan Berarti rumahnya dua sekarang Alhamdulillah Ada Alhamdulillah ya Mi Tapi kosong Saya pikir nanti yaudahlah buat dia aja Rang saya juga Baik banget Abizan ya Abizan jadi mantu saya Reddy Anaknya udah gede belum ya Umur berapa sekarang? 15 tahun Oh gitu Ini masih bocak Saya cangkok dulu ya Cangkok dulu ya Mi, saya aja misalnya Umur 20 tahun anak saya Enggak, saya punya anak Umur 20 tahun Udah nanti kita bicarakan Kita boleh lihat rumahnya Masa dia emang tamu aja Mi, kita boleh home tour Belum disediakan minum ya Gak apa-apa Mi Ijin ya Mi, kita mau home tour ya Mi Lalu kita lihat rumahnya Jadi malu kita Ya